Taukah kalian bahwa ada organisme yang masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat menyebabkan gangguan pencernaan? Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah malu hidup yang ternyata dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika menjangkiti tubuh kita. Dulu banyak orang menganggap bahwa lambung adalah organ tubuh yang steril karena asam lambung yang sangat asam. Jika diukur, pH asam lambung bisa mencapai di bawah 2. Itu menunjukkan bahwa asam lambung yang begitu asam. Nah dalam kondisi normal, lambung kita akan memproduksi asam selain untuk mencerna makanan juga dapat membasmi bakteri yang ikut masuk bersama makanan yang kita konsumsi. Tapi dari banyak sekian bakteri, ada satu organisme malu hidup yang dapat bertahan dari asamnya asam lambung. Yaitu adalah bakteri Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini dapat hidup di dalam asam. Sehingga asam lambung tidak efektif untuk membunuh Helicobacter pylori ini. Helicobacter pylori inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan gastritis. Nah, bagaimana caranya Helicobacter pylori ini dapat bertahan hidup di dalam lambung yang pH asamnya sangat tinggi? Nah, jawaban simpelnya adalah bakteri ini mempunyai mekanisme adaptasi sehingga dapat bertahan di dalam asamnya lambung yang begitu asam. Jika bakteri ini terdapat dalam tubuh kita, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi dalam pencernaan kita. Tapi, biasanya infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori ini tidak mempunyai gejala yang begitu signifikan. Nah, masalahnya jika ini terjadi terus-menerus atau misalnya bakteri ini masih ada di dalam tubuh kita, nah inilah infeksinya dapat menyebabkan makin parah yaitu menyebabkan gangguan pencernaan ya. Saluran pencernaan seperti gastritis, makut atau makronis, dan tukak lambung. Nah, ini gejalanya mirip seperti GERD. Jadi, GERD itu nggak selalu sakit fatty liver, tapi bisa saja kena bakteri Helicobacter pylori ini. Nah, gejalanya seperti apa? Kita lihat yang mirip-mirip ya. Yang pertama, sakit perut. Nah, terutama pada saat perut kosong di malam hari. Terus, perut itu jadi kembung. Terus, habis itu mual dan muntah, demam, sendawa yang berlebihan, penurunan berat badan, hilangnya nafsu makan, dan fesis berdarah atau berwarna gelap. Nah, jadi kita lihat ya. Gejalanya ini mirip kayak sakit lambung yang lainnya atau lagi ngetrend sekarang itu sakit GERD. Nah, kalau kita lihat, misalnya ini ada orang-orang ya, seperti teman saya dulu itu, dia waktu cek di USG, ternyata delivernya baik-baik aja. Nah, kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, karena seperti yang teman saya alami ini, dia itu ternyata mengalami, mengidap ada bakteri Helicobacter pylori ini. Dan dia harus mengikuti beberapa tahap pemeriksaan dan juga pengobatan yang cukup lama. Bagaimana Helicobacter pylori ini dapat masuk ke tubuh kita? Itu biasanya dari makanan yang terkontaminasi atau makanan yang kurang higienis. Dan bisa juga karena tangan yang kurang dicuci atau kurang bersih setelah memakai toilet. Dan juga Helicobacter ini didapatkan dari minuman atau air yang kurang bersih atau air yang tidak dimasak secara matang. Terus Helicobacter ini juga ada di air laut, ada juga di dalam buah atau sayuran yang tidak dicuci dengan bersih. Jadi bagaimana supaya kita terhindar dari bakteri ini adalah kita harus menjaga kebersihan makanan, minuman, bahkan mungkin tangan kita sebelum kita mengkonsumsi makanan, minuman itu. Dan satu lagi, Helicobacter pylori ini juga dapat bertahan di dalam susu. Jadi kalau misalnya susu itu kita sudah minum terus dalam keadaan terbuka, terus kita nggak tahu kena angin atau apa, ya lebih baik kita jangan minum ya. Selain kita takut basi, bisa saja susu ini terkena kontaminasi bakteri Helicobacter pylori ini. Dan biasanya Helicobacter pylori ini rawan dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalam ciri-ciri seperti berikut ini ya. Yang pertama adalah tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang tidak baik. Yang kedua, tinggal di pemukiman padat penduduk, lalu mengkonsumsi air yang tidak dimasak hingga matang, terus berbagi tempat tinggal dengan penderita infeksi Helicobacter pylori. Jadi bakteri ini secara langsung dapat menular dari pembuangan dan juga dari makanan minuman kalau orang itu nggak bersih. Oh iya, selain Helicobacter pylori, ada juga bakteri-bakteri lain yang hidup di dalam lambung kita. Tapi jangan khawatir, bakteri-bakteri yang ini itu biasanya hidup di dalam lambung orang yang sehat. Nah, kita harus jaga kebersihan dan kita harus cek kalau kita sakit lambung yang seperti tadi ya ada beberapa ciri. Kalau misalnya dicek tidak ada gejala GERD, dalam artian tidak ada fatty liver, tidak ada yang lain, mungkin kita harus cek adanya bakteri ini atau nggak. Nah, gimana ceknya? Cara ceknya itu ada beberapa cara. Nah, nanti saya akan bahas di dalam video selanjutnya. Yang penting di dalam video ini kita harus belajar menjaga kebersihan, kita juga jangan sampai tertular atau terjangkiti oleh bakteri ini. Semoga setiap kita dapat sehat dan dapat menjaga kebersihan dan kita terus dilindungi oleh Tuhan. Dadah semuanya!